Oke, selamat siang. Nama saya Zevan Rasid Al-Muthadin, domisi list saya di Jalan Angsana Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Jadi, saya mau cerita awal saya mulai koleksi kontin. Itu berawal dari 4 tahun yang lalu, 2014-2015. Awalnya, sebelumnya memang saya hobi koleksi dan menanam jenis-jenis tanaman. Umumnya, pohon buah. Setelah kita mencari referensi, ternyata pohon pin itu ternyata yang paling layak bagi saya untuk saya koleksi dan saya perbanyak. Karena salah satunya yang menjadi saya sangat tertarik, karena memang kerjantun di Kitar Suki Al-Muthadin. Itu motivasi awalnya. Dan ternyata, pada saat itu memang belum banyak koleksi yang beredar di Indonesia. Paling satu dua orang yang mungkin saya kenal melalui dunia maya, ternyata pohon pin ini di Indonesia sudah lumayan banyak dan komunitas kita cukup kompak. Jadi, alasan saya untuk menanam pohon pin ini, karena buah pohon ini berbagai macam jenis, berbagai macam karakter. Kebetulan di saya ini kurang lebih ada sekitar 200 varian, yang masing-masing punya karakter buah dengan warna buah dan isi dalam buah yang berbeda. Jadi, tidak seragam. Nah, untuk rasa hampir semua buah pin ini kan manis. Dan kebetulan memang anak saya ini senang makan buah. Dan akhirnya salah satu manfaatnya itu buahnya ini bisa saya konsumsi untuk saya dan keluarga, terutama untuk anak-anak. Kedua, manfaat dari pohon pin ini secara ekonomis. Jadi, saya boleh kasih informasi dari luas rumah sekitar kurang lebih 200 meter persegi ini, dengan 200 varian, saya bersyukur Alhamdulillah mendapat uang tambahan di luar kerja tetap saya. Jadi, istilahnya hobi berbayar. Fobi kita yang dibayar. Boleh sebut nominal nggak? Jadi, untuk ilustrasi, perkiraan, per hobi bisa di atas sampai 10 juta rupiah per bulan dari hobi kita ini. Jadi, selain bermanfaat untuk lingkungan hidup, bertanam dengan oksigen yang dari pohon itu, terus manfaat dari buah yang bisa dikonsumsi oleh keluarga, dan ketiga adalah manfaat ekonomi yang otomatis kita dapat karena kita bisa menjual dan memperkenalkan untuk mengproduksi pohon ini ke orang-orang lain. Jadi, kalau untuk kebun saya yang diubun jeruk ini, untuk sementara saya cuma bisa dibuat bibit berupa, batang untuk cutting atau steak, dan cangkokan. Kalau untuk daun, mungkin karena kebatasan waktu, belum bisa kita produksi untuk olahan daun dan olahan buah. Karena kalau untuk buah, cuma untuk kita konsumsi sendiri sebab luarnya. Salah satu contoh dari varian dari negara Perancis, Vigelfleur. Vigelfleur asal dari Perancis, nah ini pohon dari indukan yang saya tanam kurang lebih umur 2 tahun, dan memang punya karakteristik berbuah sangat genja. Dan hampir boleh dibilang setiap ruas antar daun pasti akan keluar buah. Nah ini salah satu buah favorit dari putra saya ini, Vigelfleur asal Perancis. Ini kematangan kurang lebih sekitar 65%. Biasanya 65% itu juga sudah manis, apalagi nanti kematangan sekitar di atas 90%. Itu rasanya luar biasa. Jadi harapan saya untuk rekan-rekan bisa menanam pohon tin di rumah masing-masing, karena tidak perlu lahan luas untuk menanam pohon tin. Jadi selain manfaat bisa kita konsumsi untuk keluarga, dan insya Allah akan bermanfaat juga dari segi ekonomi. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!